Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun anda berada Selalu sehat ya Dan dilancarkan semua aktivitasnya Aku sore ini kebetulan sedang pulang ke Bokor ya Dari Jakarta, dari tempat kerja Hujan lebat di Jakarta Sebenarnya tidak terlalu mentum Tapi kenapa hujan cukup lebat hari ini Tapi ini kita syukuri bahwa hujan ini memang berkah guys Kamu sudah tahu kan Kalau sebentar lagi akan ada pendaftaran PNS maupun P3K Yaitu mirip seperti PNS Gaginya sama, tunjangannya juga sama Memang hanya tidak mendapatkan pensiun Jadi konoral yang terikat kontrak dengan pemerintah Jadi ini bukanya cukup banyak ya Kabar-kabarnya sih katanya bulan Februari Atau bulan Maret Dan memang kalau untuk CPNS Secara bertahap dibuka Ini khusus untuk daerah-daerah yang bencana Seperti di Palu ya Kemarin belum jadi dibuka CPNSnya Ini mau dibuka Saya ingin membagikan tips Berdasarkan pengalaman pribadi Kebetulan aku kerja PNS Di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman Diskusi dengan teman-teman yang lolos PNS ya Aku ingin membagikan 8 tips bagi kalian Agar kalian nanti bisa lolos PNS ya Jadi coba ikuti 8 tips yang akan aku berikan Guys yang pertama guys Yang pertama harus kembali luruskan niat guys Banyak teman-teman yang gagal ya Ketika aku tanya nih guys Kenapa kamu gagal gitu ya Jadi mereka itu kebanyakan daftar PNS itu karena iseng guys Jadi ah daripada kerjaan di lama Di swasta kurang enak gitu ya Terlalu monoton atau apa Iseng-iseng lah daftar PNS siapa tau diterima Jadi PNS ini seperti iseng-iseng saja guys Ini harus kamu luruskan niat Kalau mau daftar PNS itu ya niatnya yang bagus ya Niat yang bagus itu seperti berbakti kepada orang tua ya Untuk mencari nafkah Menghidupi anak istri Kemudian berbakti pada negara Ini niat-niat yang bagus ini harus kamu luruskan guys Jadi jangan sampai kamu daftar PNS Maupun daftar P3K itu karena iseng saja Atau karena ya tidak ada pekerjaan lah Daripada nganggur saya coba-coba aja Jadi PNS cuma coba-coba ya Itu nggak mungkin guys semua Dicoba-coba seperti ini kan aneh gitu ya Mau daftar PNS kok coba-coba ya Mendingan coba-coba yang lain Jadi pertama guys Sekali lagi kamu harus luruskan niat Kalau mau daftar PNS bener-bener itu panggilan nurani kamu Kamu pengen jadi PNS guys Bukan karena disuruh orang tua kamu Atau bukan karena disuruh pacar kamu Dan disuruh yang lainnya Ini panggilan hati nurani gitu ya Jadi niat ini harus terpanjang kuat di hati kamu Kemudian guys Yang kedua guys Kalau kamu mau daftar PNS Ya perhatikan Bener-bener dari sisi administratif Jadi syaratnya itu apa Kamu harus Harus lihat bener-bener Kalau Syaratnya IPK minimal 3 Ya kamu harus penuhin itu Kalau syaratnya harus ada tufel Misalkan 500 Ya harus penuhin itu Kemudian jurusannya harus sesuai dengan jurusan kamu Dan juga Syarat-syarat lain Mungkin ada sertifikat yang lainnya Ini harus kamu penuhi Jadi kalau kamu Misalkan IPK minimal 3 Kamu hanya cuma 2,99 Ya tetap gak diterima Jadi ya percuma aja Administrasi ini sangat Sangat penting Dan Sekali lagi guys Kamu harus baca dengan teliti Dokumen-dokumen ya Yang teliti Jangan sampai Salah Ada pengalaman lucu nih guys Ada temen aku Waktu mau daftar PNS Dia masukin KTP-nya itu KTP pacarnya guys Jadi salah Ya akhirnya ditolak Gak Gak diterima Gara-gara masalah sepele Gara-gara Apa namanya KTP-nya Bukan KTP-nya dia Padahal hanya KTP aja Gak bisa ditukar Itu karena kan sudah terpusat ya Jadi Administrasi ini penting Kemudian Guys dilihat ketika Mendaftar administrasi itu Apakah Jurusan ya Jurusannya itu juga Sama linear Dengan apa yang diminta ya Jangan-jangan Karena Misalkan Jurusannya adalah Kimia Sedangkan kamu Teknik kimia Itu bisa gak nyambung juga Ini hati-hati Akan mengudahkan kamu Untuk gagal Di Administratif Kemudian guys Jurus yang ketiga Jadi Kamu harus pantau Ya Pantau terus Pantau terus Karena Ini Pendaftaran kan sudah terpusat Ada di Website BKN Masing-masing Kementerian Dia akan merilis Jumlah pendaftar Ya Jadi Tiap harinya akan muncul Jumlah pendaftar Secara Online Ambillah Yang sesuai dengan Jurusan kamu Ya Dan juga Apa namanya Kalau bisa Yang pendaftarnya Tidak terlalu banyak Ya Mungkin Di Daerah-daerah konflik Bukan daerah konflik Daerah-daerah yang Kena musibah kemarin Membutuhkan Jumlah PNS yang banyak Nah itu peluang Peluang Bagi teman-teman Ya Nekat aja Kita Harus Ini utah Masih di Indonesia Kan guys Kalau kamu pengen niat Pengen jadi PNS Ya gak masalah Orang Jakarta Jadi PNS Di Palu Atau Orang Jakarta Jadi PNS Di NTB Ini kesempatan Yang harus Kita jalani Jadi tidak masalah Yang penting kan Masih Nusantara guys Ya kan masih Satu Indonesia Bineka Tunggal Ika Jadi Yang tips yang ketiga ini Sering diabekan oleh teman-teman Karena Mungkin Dia ingin daftar Di kementerian yang bagus Kementerian yang Yang Bonafit Misalkan Kementerian Keuangan Orang-orang berbondong-bondong Di kementerian keuangan Sedangkan dia tidak Melihat peluang-peluang lain Mungkin ada Apa namanya Lowongan-lowongan yang kosong Yang memang Jarang peminatnya Gitu Jadi kamu harus Mengukur Kapasitas Sekaligus Jumlah pendatar Itu yang ketiga Yang keempat Yang keempat ya guys Jadi Tips Yang keempat Itu adalah Bagaimana Mempersiapkan CAT CAT Itu bukan Karena iseng CAT Itu bukan Karena main-main Atau gambling Kamu Kalau kamu Mau lulus Mau lulus Tes CAT Kamu harus Persiapkan Minimal itu Guys Minimal itu Tiga bulan Atau empat bulan Sebelumnya Jadi tiap hari Kamu harus belajar CAT Terus gitu Aku dulu Persiapkan itu Tiga bulan sebelumnya Tiap hari Baca CAT Diulang-diulang Karena kita Akan terbiasa Untuk mengerjakan Hal Yang diulang-ulang Itu lebih Lebih nyantol Gitu ya Jadi CAT ini kan Harus cepat Menjawab Mungkin Satu Pertanyaan Hanya setengah Menit Tiga puluh detik Yang harus dijawab Dengan cepat Nah ini kalau Tanpa keterampilan Tanpa latihan Yang berulang-ulang Juga Juga susah Gitu Jadi kalau Kamu ingin Mendaftar Di CPNS Ya pelatihan CAT dari sedini Mungkin guys Kalau perlu Setahun Sebelumnya Sudah berlatih Gitu Dan Bukan tidak Apa namanya Tidak hanya Mengandalkan Gambling Atau mengandalkan Nasib aja lah Saya kan Kalau diterima Alhamdulillah Kalau gak diterima Ya Nasib Gitu Jadi Semua itu Harus dihilangkan Di pikiran kamu Kalau kamu Ingin lolos Ya Apa namanya Belajar CAT Dengan sungguh-sungguh Seperti Orang lomba aja Kalau Mau mendapat Menjadi emas Di ASEAN game Ya pasti harus Kerja keras Berlatih 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 PNS ini juga sama Jadi kalau Kamu pengen Mendapatkan Nilai yang bagus Ya otomatis Kamu harus belajar Belajar terus Dan ada Kalau aku dulu Ikut Bimbingan belajar guys Jadi ada Trik-trik Cara cepat Menjawab CAT Pegawai Negeri Sipil CPNS Ini Banyak sekarang Dibuka Tempat Pendaftaran Atau Tempat Latingan Seperti itu Kalau aku dulu Ikut di daerah Blok M Di Jakarta Memang hanya sehari Dikasih trik-trik Sebagaimana Menjawab Cepat Dan aku Latihan Terus tiap hari Latihan tiap hari Akhirnya Nilain ku Bisa Memadai Dan kemarin Ada Anaknya Temen ku juga Dia daftar Di Bakamla guys Dan Alhamdulillah Diterima Dia ikut Bimbingan belajar Itu sampai Tiga kali Jadi Ikut bimbingan belajar Pertama Dicoba Nilainya CATnya Masih jeblok Kedua Masih jeblok Ketiga Baru dia Nilainya Sudah Memenuhi standar Nah Ini membuat Kepercayaannya Itu akan Lebih Dibandingkan Dengan Temen-temen Lain yang Tidak ikut Bimbingan belajar Akhirnya Ya Alhamdulillah CATnya Dia bisa Nomor urut Yang tinggi Yang menjadi terbaik Dan akhirnya lolos Jadi Itu guys Kalau kamu Bener-bener Ingin jadi CPNS Persiapkan Matang Baca Undang-Undang Dasar Baca Tentang Pancasila Tata Negara Buku-buku SMA Itu kamu baca Nanti aku akan Berikan tips Bagaimana Cara ngehafalin Undang-Undang Dasar 45 Dengan cepat Dengan mudah Jadi itu yang Tips yang keempat Kemudian yang Kelima Ada Tes Keahlian Tes Keahlian ini Ya Kalau kamu lolos CAT Biasanya akan Dilanjutkan dengan Tes Keahlian Bidang Kalau kamu ingin Lolos di Tes Keahlian Bidang Itu kamu harus Ini guys Harus sering Baca-baca Terkait dengan Tupuksi Tugas Apa sih Kalau Yang kamu daftar Itu sebagai apa Tugasnya apa Itu kamu bisa Buka-buka website Di instansi tersebut Atau mungkin Download Dan tanya-tanya Jadi memang Wawasan kamu harus Diasah terus Ini Kalau kamu ingin Lolos di Tes Keahlian Guys Keahlian Bidang Jadi Terus Belajar Kemudian yang Keenam Guys Yaitu Tes Wawancara Kalau ada Ada Bermacam-macam Karena Apa namanya Berlainan ya Ada yang wawancara Psikologis Atau Psikotest Ada juga Yang Ada Fokus Group Discussion Jadi kalau Di tempat Saya kemarin Ada Wawancara Psikologisnya Dan juga Fokus Group Discussion Kalau untuk Yang ke-enam Menghadapi wawancara Yang Psikologis Jadi kamu harus Siap Benar-benar Tunjukkan Kemampuan kamu Kemampuan terbaik kamu Jual diri kamu Gitu ya Tapi Sekali lagi Guys Jangan terlalu Lebai Yang Memang itu Menjadi kemampuan Kamu aja Memang kamu Sanggup Disitu Kemampuan kamu Misalkan Juara lomba Apa Kemudian Pernah Bekerja di mana Itu tunjukkan Kemampuan kamu Managerial kamu Gitu ya Ini Menjadi Keunggulan Gitu ya Dan Sekali lagi Jangan Lebai Jangan Mengada-ada Tunjukkan Tunjukkan aja Natural Juga Anda Jago Bahasa asing Ditunjukkan Bahwa Anda Mempunyai kelebihan Kelebihan Yang bisa Dipertanggungjawabkan Itu yang Kenam guys Yang ketujuh Yang ketujuh Kalau kamu Menghadapi FGD Jadi fokus Group discussion Ini ingin Melihat keaktifan Keaktifan kamu Dalam berdiskusi Bagaimana kamu Cara menyampaikan Pendapat kamu Logik Enggak Kemudian ide-ide kamu Gagasan kamu Ketika Kita berada Dalam Kerjasama Kita berada Dalam Berkelompok Ini Harus kamu Tunjukkan Secara Secara Matang Jadi kalau Pas kamu Ngadapin FGD Ini kamu Jangan Diam aja Jadi tunjukkan Kamu punya Kelebihan Dari yang Pada yang Lain Tapi Jangan Ngotot Jangan Ngototnya Itu Kalau Sedang Diskusi Kamu Menyampaikan Pendapat Mematahkan Pendapat Orang Lain Kurang Bagus Jadi Jangan Ngotot Selanjutnya Yang Kedelapan Yang terakhir Ada delapan Jurus Agar kamu Lolos Menjadi PNS Ya guys Yang Delapan Itu Kamu Harus Ya Bukan Harus Lagi Dan Kamu Memang Harus Minta Dua Aristu Ke Orang Tua Kamu Ayah Kamu Ibu Kamu Karena Dua Aristu Sangat Penting Dan Jangan Lupa Beramal Baik Misalkan Nanti Nih Atau Kamu Punya Nazar Yang Baik Nanti Kalau Aku Lolos PNS Gaji Tiga Bulan Tidak Aku Ambil Aku Sumbangkan Ke Jatim Piatu Ke Pesantren Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Faktor Yang Non Teknis Tapi Penting Guys Doa Ibu Doa Ayah Menjadi Langkah Kesuksesan Kamu Dalam Mendaftar CPNS Jadi Itu Guys Ada Delapan Tips Delapan Jurus Agar Kamu Lolos CPNS Tahun Ini Aku Doain Semoga Tahun Ini Teman Teman Semua Dengan Persiapan Yang Matang Dengan Niat Yang Baik Selalu Belajar Setiap Hari Dan Juga Minta Doa Seturang Tua Teman Teman Semua Bisa Lolos Menjadi CPNS Lolos Menjadi Abdi Negara Dan Selamat Bergabung Nantinya Bersama Kami Abdi Negara Atau Apra-tua Sibu Negara Republik Indonesia Oke Guys Sampai Jumpa Ketemu Lagi Bersama Saya Anton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax